Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya produknya dari HP serinya G3110 ini tipenya plat bed dan dia bisa scan klise juga selain scan dokumen saya akan tes dulu ini saya pakenya 5 frame ya ini saya pakenya 5 frame cuma muat 5 frame ya 1, 2, 3, 4, 5 kalau misalkan anda butuh yang 6 frame full anda bisa gunakan HP G4010 ya atau Canon 4400 saya akan tes dulu ini unitnya saya masukin dulu untuk apa namanya foldernya ya kita tutup kita akan masuk di aplikasinya aplikasinya bawaan dari HP G3110 karena mau scan klise jadi kita masuk di negative to file kita masuk di advance PPI nya kita ubah jadi 300 hanya sekedar buat tes aja dulu disini kita remove dash sketches ya terus shot nya saya centang adaptive lighting ya ini saya centang aja kenapa yang atas sama bawah enggak karena disini slide ya modelnya slide saya klik ok warna saya pilih disini color ya ada grey dan black and white dan untuk title file nya saya pakai jpeg kita pilih disini untuk namanya juragan jeruk ya saya ketikan aja dulu untuk namanya juragan underscore jeruk oke untuk penyimpanan saya enaknya lebih di desktop ya biar langsung tampil aja di depan saya klik OP klik scan konfirmasi oke kita tunggu proses scanning nya ya disini ada preview nantinya dan nanti saya akan ambil 1 frame dari 5 frame ini pakai scan apa namanya listnya jadul ya listnya jadul ya mungkin ada yang lebih jadul lagi tapi ini ya lumayan jadul lah untuk jaman sekarang kan sudah pakai SD card ya atau MMC ya gitu yang bisa di save secara ini digital langsung ini analog nya seperti ini dan disini saya akan ambil 1 frame dari 5 frame yang ada 1,2,3,4,5 ya oke tampilannya seperti ini disini ada delete selection jadi saya akan hapus semua yang ada disini yang 4 kecuali ini 1 delete selection yes dia bergeser lagi delete selection lagi yes nah gimana kalau misalkan saya ambilnya yang ini tapi gak mau di delete yang ini misalkan ini gak di delete yang ini di delete anda bisa klik di sebelah sininya nanti garis putus-putusnya akan bergeser kita delete selection ya karena saya mau ngambil yang ini jadi saya geser aja ke sini yang ini hapus dulu ya ini hapus dulu gambarnya seperti ini oke nah saya ambil yang ini saya ambil yang ini kalau misalkan anda mau cropping tinggal crop di bagian sini nah ini karena kurang pas ya saya pasin dulu nah putihnya kan ke bawah ya nah seperti itu ya nah kurang lebih biar pas anda juga bisa rotate rotate disini rotate disini nah tampilan seperti ini kita klik finish dan nanti saya akan lanjutkan di proses scanning dokumen ya untuk kelengkapan di unit ini nanti saya kasih kabel data terus driver sama software saya kasih berbentuk barcode disitu anda tinggal scan pakai google lens dapatkan linknya linknya anda copy atau ketik ulang boleh ya di google chrome nanti double click aja atau klik aja disitu nanti keluar tuh tampilannya folder silahkan di download untuk folder nya nanti silahkan di install seperti biasa nah tampilannya seperti ini kalau sudah di install ya terus adapter saya kasih nantinya saya taruh dalam pemasan ya jadi jangan khawatir unit ini bisa langsung dipakai jadi tanpa beli apapun lagi ya ini bisa digunakan di windows 7 windows 10 windows 11 juga bisa ini saya tes di windows 10 selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah kita tunggu lagi saving karena saya taruhnya di desktop ya saya taruhnya di desktop nah ini dia tampilannya juragan underscore jeruk kita tunggu aja ini dia untuk hasilnya ini kapasitasnya apa namanya PPI nya di 300 ya ini saya zoom juragan jeruk ini saya lanjut di scan dokumen ya ini saya close ini saya close untuk scan dokumen anda bisa gulir ke bawah disini anda bisa cek dokumen to pdf file advance terus PPI nya anda ubah di 150 anda bisa gunakan yang lain ya selain di 150 stopnya saya centang saya klik ok terus warna saya pilih color formatnya pdf ya save file option disini saya kasih juga juragan jeruk harusnya ada underscore nya gak apa-apa lah ya terus ke atas saya taruh lagi di desktop ok ok lagi nah disini jangan lupa ini ganti dulu untuk klisenya kita ambil klisenya kita ambil seperti ini sebentar saya tutup dulu seperti ini saya ambil disini ada tutup klisenya penggantinya seperti ini kita pasangkan kita masukin lagi disini untuk lampunya masih menyala ya gak apa-apa nah disini saya sudah siapkan dokumen size nya A4 ya seperti ini saya taruh disini disini ada tanda panah ya dipasihin atau segitiga ya disini kita tutup kita masuk lagi di aplikasinya kita klik scan kita tunggu preview nya kalau sudah kita harus finish di bagian sini ini belum bisa di klik nanti harus kayak gini nih ada yang kuning-kuningnya disini ini kan belum bisa ini lagi preparing kita tunggu dulu sebentar nah ini dia untuk hasil scan nya kita klik finish ini sudah ada di desktop ya ini desktop ya ini saya close aja ini saya close ini bukan mikrotek ya juragan jeruk disini juragan jeruk ini hasil scan nya tulisannya jelas ya kenapa ada bayangan ini karena si dokumen nya ini duplek ya atau dua sisi di belakang nya juga ada hasil scan nya ya hasil print nya ya di duplek ini saya ambil untuk dokumen nya jadi ini yang hasil scan yang barusan seperti ini dan satu lagi disini ya jadi duplek tembus ya untuk hasilnya bagus nah seperti ini kalau kita kecilkan nah seperti ini kita rotate biar sama ya oke seperti ini sekian terima kasih haturnuhun assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati